Pemirsa yang pelaku yang menabrak Candi Syafiq sudah ditetapkan sebagai tersangka dan untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang pengembudi tersebut kita akan berkabung dengan Boy Mardo yang berada di Subdit Gakum di Tantas Polda, Meter Jaya. Boy, sejauh ini bagaimana pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka? Ya baik Uci, saat ini memang pemeriksaan terhadap tersangka pelaku korban tabrak lari atas nama MC masih dilakukan pemeriksaan oleh Dit Gakum di Lantas Polda, Meter Jaya. Dan kami tadi mendapatkan statement dari di Lantas Polda, Meter Jaya yakni Kombespol Halim Panggara yang menjelaskan bahwa hingga saat ini tersangka masih diberikan waktu hingga 1x24 jam untuk proses selanjutnya. Dan memang saat ini dari Kombespol Halim Panggara yang mengakui bahwa saat ini tersangka sudah ditetapkan menjadi status tersangka namun belum diberikan berkas BAP. Hal itu dikarenakan masih dalam tahap pemeriksaan hingga 1x24 jam ke depan. Dan memang pada pukul 11 malam nanti dari tersangka ini akan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tes urin begitu untuk menjelaskan bagaimana saat ini kondisi dari tersangka saat ini dan dari pengakuan dari tersangka sendiri pasca kejadiannya pagi tadi memang tersangka melakukan ataupun merasa kesal dengan sepeda motor sehingga dirinya tidak melihat ada pesepeda ataupun korban atas nama Shadin Syafiq memang yang saat itu melintas di Jalan Gatot Subroto pagi tadi. Dan akibat kekesalan dari tersangka tersebut terhadap salah satu pengendara sepeda motor yang mengakibatkan saat ini korban dari salah satu perusahaan televisi swasta meninggal dunia, Uci. Terima kasih telah menonton!